Nama saya Bagak Blomantara, kelas 2A. Nama sekolah saya TKSDN Harsudirini. Saya akan menceritakan kembali kisah gajah dan semut. Pada suatu hari di hutan yang cerah, hiduplah berbagai jenis hewan atau binatang. Ada hewan yang mulai dari kecil sampai besar. Habis itu, hewan hiduplah seekor gajah yang bersifat sombong. Ia pun selalu menganggapnya itu binatang terbesar di hutan. Ia pun sedang berjalan-jalan. Ia melihat burung beo yang sedang duduk di ranting pohon. Setelah itu kata gajah, Hei burung beo, apakah kau tidak melihat aku sedang berjalan? Kau tidak, Ayo menghormatiku, kata burung beo. Untuk apa aku menghormatimu? Kan kau, Kan kau bukan raja hutan, kata gajah, Kau tidak mau hormati aku, Biar aku wajarkan hormati. Gimana cara hormati? Gajah pun menggoyang-goyangkan pohon hingga tercabut. Burung beo pun terbang dan tidak bisa duduk di ranting pohon itu. Habis itu gajah pun pergi ke sungai biasa untuk minum air. Dia pun melihat seekor semut sedang membawa makanan. Gajah pun setiap hari mengeledekinnya. Habis itu gajah pun bertanya, Hei semut, Kau buat aku cari makanan. Aku mencari makanan untuk makan, Soalnya nanti akan turun hujan. Habis itu gajah pun mengambil air dengan belah lainnya. Dia pun menyemprot semut hingga makanannya basah dan kotor. Semut pun berkata, Awas kau gajah, Akanku balas dendam suatu hari nanti. Semut pun pergi ke sangkarnya. Semut pun kembali untuk mencari makan-makanannya. Dia pun melihat gajah sedang tertidur dan dia mendapatkan ide. Dia pun diam-diam menyelinap ke dalam belalainya si gajah. Dia pun mulai menggigit belalai gajah. Hingga gajah terbangun dan menjerit kesakitan. Semut pun menggigit terus sampai gajah nangis. Semut pun keluar dari belalai dan gajah pun terkejut. Dia akan tidak mengganggu binatang-binatang lain. Gajah pun faham dia tidak boleh sombong dan rendah hati. Dan dari dongeng itu, Apa yang bisa kita pelajarin? Yaitu tidak boleh sombong dan tidak boleh sombong. Apa? Kekuatan kita seperti semut dan gajah. Gajah tidak bisa melakukan kegiatan dengan kayak semut. Dan segitulah dongeng dari aku. Dadah! Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.